Sin memperlihatkan seorang pemuda bernama Denji yang bernasib malang, kehidupannya diselimuti kemiskinan karena ia harus membayar hutang peninggalan mendiang ayahnya kepada Yakuja. Denji hidup bersama hewan peliharaan kesayangannya yaitu Pochita, iblis dalam wujud anjing. Pochita adalah iblis peliharaan milik Denji. Siapa sangka makhluk mungil dan mengemaskan ini ternyata memiliki kekuatan super yang amat mengerikan. Namanya kerap disebut-sebut di kalangan iblis tingkat tinggi. Keseharian Denji diisi dengan memburu iblis-iblis jahat yang tersebar seantero wilayah Jepang. Dengan mengikuti perintah apapun dari Yakuja, mungkin hutangnya akan berkurang dengan seiringnya waktu jika ia terus patuh kepada Yakuja. Walau harga dirinya selalu diinjak-injak oleh mereka, sempat bermimpi ingin mengajak seorang wanita ke rumahnya. Namun itu nihil karena tidak mungkin bisa mengajak seorang wanita ke rumahnya, dengan kondisi rumahnya tidak layak uni, dan mungkin terlihat seperti gudang. Menjalani kehidupan yang tidak beruntung ini, ia hanya bisa pasrah dan bertahan dalam situasi sulit tersebut. Lalu Yakuja datang mengancam Denji untuk segera melunasi hutangnya dalam waktu dekat, karena ia tidak akan toleransi lagi jika menyangkut soal uang. Bahkan ia menyarankan Denji untuk menjual organ tubuhnya demi melunasi hutang ayahnya. Jika dalam waktu dekat Denji tidak melunasi hutangnya, ia berjanji akan memotong tubuhnya dan memberikannya pada ternak bagong. Meski tidak bisa berbicara, Pochita rupanya mengerti apa yang diucapkan oleh manusia. Sehingga ia sangatlah marah ingin sekali mencabik-cabik tubuhnya itu. Denji yang melihat pun mencoba menenangkan Pochita untuk tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia merelakan tubuhnya untuk dibunuh oleh Pochita. Lagi pula ia juga akan mati, jadi ia pasrah. Melihat kondisi Pochita yang memprihatinkan dengan kondisinya terluka cukup parah, Denji pun merelakan tubuhnya untuk digigit oleh Pochita. Karena ia mendengar jika iblis bisa sembuh dengan meminum darah manusia. Tentu itu semua tidaklah gratis karena Pochita juga harus menolongnya jika ia sedang dalam masalah. Dengan kemampuannya bisa membunuh iblis, Denji ingin sekali bergabung dengan aliansi Devil Hunter, si pemburu iblis-iblis jahat yang diakui oleh negara dan mempunyai lisensi. Sayangnya, Denji tidak bisa bergabung dengan aliansi Devil Hunter karena tidak sembarang orang bisa bergabung. Hanya orang-orang istimewalah yang bisa bergabung di aliansi Devil Hunter. Selama ini, Denji tidak pernah mencicipi bagaimana rasanya pacaran dan bersenang-senang dengan teman. Karena Denji tidak pernah mempunyai teman sama sekali, bahkan tidak dihargai oleh orang-orang dan hidup terisolir. Suatu malam, ia ditugaskan oleh Yakuja yang mana ia harus membunuh iblis di salah satu tempat terbengkalai. Awalnya, nampak baik-baik saja tidak ada yang aneh dengan tempat itu. Hingga suatu ketika, Denji menyadari jika Yakuja telah menghianatinya dan menusuknya dari belakang. Setelah apa yang dilakukan oleh Denji kepada mereka, padahal ia selalu menuruti perintahnya dan tidak mengeluh sama sekali soal tugasnya membunuh iblis. Namun, kenyataannya pahit ia dihianati oleh mereka. Ternyata, selama ini mereka hanyalah memanfaatkan keahlian dari Denji dan Pochita. Hanya karena ingin memiliki kekuatan iblis lebih besar dan terkuat. Bahkan, mereka mengincar aliansi Devil Hunter. Dalam kondisi merengek kesakitan, Denji mencoba kabur dari kejaran para zombie yang akan memburunya. Mencoba bertahan dari situasi sulit itu. Naasnya, Denji terjatuh, ia pun jadi makanan empuk para zombie yang tanpa henti mengejarnya. Puncaknya, ia pun mati secara mengenaskan dengan tubuhnya terpotong-potong. Beruntung, kejadian itu bukanlah akhir dari segalanya. Darah Denji yang melebur bercampur dengan tetesan darah Pochita, mampu menyatukan organ-organ tubuhnya. Secara ajaib, Denji akhirnya hidup lagi dalam wujud campuran manusia dan iblis. Dirinya terlahir kembali sebagai iblis gergaji atau yang dikenal dengan sebutan Chainsaw Man. Si iblis pun tak tinggal diam, dia menyuruh para zombie untuk membunuhnya kembali. Tiba-tiba Ia pun memporak-porandakan para zombie dengan kemampuannya yang kini adalah seorang manusia setengah iblis gergaji. Tak lama kemudian, aliansi Depil Hunter datang untuk menghentikannya. Namun, mereka dikejutkan dengan semua iblis telah binasa dan hanya menyisikan Denji seorang. Makima yang melihat pun merasa asing dengan aroma baru yang keluar dari tubuh Denji, yang mana ia bukan manusia ataupun iblis. Spontan, ia pun langsung memeluk Denji yang sudah kelelahan menghabisi semua para iblis dan zombie. Makima yang seorang anggota Depil Hunter adalah pemburu iblis tingkat tinggi. Dengan kemampuan pengendalian diri yang luar biasa membuat dirinya dijuluki sebagai kontrol depil atau iblis pengendali. Makima memberikan dua pilihan kepada Denji, yang mana ia harus dibunuh oleh Makima sebagai iblis. Atau ia setuju untuk menjadi peliharaan Makima sebagai manusia dan hidup enak karena nantinya ia akan selalu diberikan makanan dan kasih sayang, selayaknya hewan peliharaan. Karena tidak ingin mati untuk kesekian kalinya, Denji pun akhirnya ikut bersama Makima, walau ia harus menjadi hewan peliharaan Makima, yang tidak boleh melewati batasnya sebagai seorang anjing peliharaan. Denji pun salah mengira yang awalnya ia sangatlah bahagia untuk yang pertama kalinya ia dipeluk oleh seorang wanita. Namun, Makima sama halnya dengan orang lain yang sangat kejam dan mengerikan. Hanya menganggap Denji seorang anjing. Berhubungan belum makan apa-apa, Makima pun mengajak Denji untuk sarapan. Ia bebas memilih makanan apa saja yang ia inginkan. Denji yang pertama kalinya diperlakukan selayaknya manusia langsung tersentuh dengan perilaku Makima kepadanya. Ia pun mulai menyukai Makima. Tiba-tiba... Denji pun menang banyak cu, jatuh pingsan di pangkuan Makima tepat di tempat sensitif, bersentuhan dengan dua gunung Makima. Karena terlalu overpower sebelumnya, kondisi Denji belum pulih sepenuhnya. Untuk kedua kalinya, Denji kembali pingsan. Denji semakin meleleh dengan kriteria cowok Makima yang mirip seperti dirinya. Sehingga Denji semakin takaruan dengan ia kemungkinan berpeluang besar mempunyai hubungan bersama Makima. Singkat cerita, Makima bersama Denji akhirnya sampai di kantor pusat Depil Hunter. Ketika Denji melihat Makima, ia pun mulai trappling kemana-mana. Dan ingin berwisata ke hutan rimbunan lembab. Jika hubungan keduanya sudah ditahap selanjutnya. Kemudian, Makima memperkenalkan Hayakawa Aki untuk jadi partner kerja dari Denji. Menariknya, Hayakawa memiliki senjata sakti berupa pedang buatan Angel Depil. Julukannya adalah pendekar pedang. Hayakawa ditugaskan untuk membimbing Denji menjalani tugasnya di anggota Depil Hunter. Meski awalnya Denji menolak untuk ikut bersama Hayakawa, ia pun lulu dengan perkataan dari Makima membuat dirinya langsung patuh kepadanya. Hayakawa yang tak suka dengan tingkah Denji yang melewati batasnya, ia pun membawa Denji ke tempat sepi. tiba-tiba sempat meremehkan akan kemampuan Denji, Hayakawa pun harus mengakui jika kemampuan Denji lebih kuat dari dirinya. Dengan Denji mengetahui kelemahan seorang pria, yang mana ia menendang pelet dari Hayakawa. Akhirnya, Makima memutuskan Denji untuk bergabung dalam unit eksperimen Hayakawa. Sontak, Hayakawa menolak enggan bekerjasama dengan Denji yang bak pereman pasar ini. Setelah ia ditendang, Makima memberitahu Hayakawa jika Denji adalah manusia spesial dengan dirinya itu adalah manusia setengah gergaji mesin dengan kekuatan mengerikan. Akan tetapi, jika Denji mencoba keluar dari Devil Hunter atau tidak patuh, maka Denji akan dibinasakan sebagai seorang iblis. Kini, Denji pun dalam pengawasan Hayakawa, keduanya pun tinggal bersama. Terlepas dari apapun itu, Denji masih tetap menyukainya. Denji yang tidak pernah tinggal di tempat bagus menjadi tidak terkontrol dengan ia sangatlah norak sehingga membuat kesal Hayakawa. Keesokan harinya, keduanya pun mendapatkan tugas dari Makima untuk membunuh Majin. Majin sendiri adalah sosok iblis yang mengambil alih mayat manusia. Untuk yang pertama kalinya, Denji melihat Majin. Tiba-tiba Dengan sekali sabetan, Denji berhasil membunuhnya tanpa menyiksa Majin tersebut. Karena ia tidak ingin Majin merasakan sakit yang amat menyiksa, seperti yang ia alami ketika dirinya berubah wujud menjadi iblis gergaji mesin. Hayakawa yang memiliki latar belakang kehidupan tragis tidak terima dengan ucapan dari Denji. Dan ia lebih suka jika iblis yang ia bunuh menderita sebanyak mungkin. Singkat cerita, kini semua impian dari Denji mulai menjadi kenyataan. Tapi satu hal yang masih belum terwujud. Dan masih ada yang kurang gitu cu. Lalu Denji pun menyadari jika impiannya adalah ingin memeras air susu langsung dari sumbernya. Denji sangatlah bersemangat untuk bisa menggampai impiannya itu. Dengan tidur bersama, Makima itu sangatlah mustahil karena ia cukup kesulitan untuk melakukannya. Mungkin jika ngegalai dua gunung Makima itu tidaklah sulit baginya hanya dengan meremasnya. Tak lama kemudian datanglah rekan baru Denji yang disebut dengan sebutan Power. Yang ternyata Power adalah seorang majin. Denji yang mengetahuinya sempat tidak menerima kehadiran dari Power. Tetapi penglihatannya teralihkan dengan dua gunung dari Power. Sehingga Denji memakluminya dan menerima kehadiran Power jadi partnernya. Singkatnya, Power bersama Denji ditugaskan untuk memburu iblis jahat di luar sana. Power mendapatkan gelar sebagai iblis darah atau blood depil. Kekuatan uniknya dapat dengan mudah mengontrol darah yang mengalir di tubuh musuhnya. Dikaruniai tubuh yang fleksibel memudahkannya bergerak secara cepat. Lalu Denji pun cukup tercengang dengan tingkah laku Power yang sangat cepat membunuh iblis. Terima kasih telah menonton!